Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Pertama-tama kita pakai kawat besi yang seperti ini Dan ini kawat besinya lumayan tebal Kemudian kita pakai koran ataupun kertas Nah ini kita potong kecil-kecil seperti ini Lalu kawatnya kita ambil Nah ini panjangnya boleh disesuaikan ya 30-50 cm Kemudian kita beri lem pada korannya Dan kawat besinya kita lilit pada korannya Ini kita akan membuat bambu ulirnya Nah karena kita tidak punya bambu jadi kita pakai kawat besi Ini kita lilit sampai ke ujung Nah kalau kawat besi yang kalian punya tipis Boleh di double 2 atau 3 kawat lalu dilapisi dengan koran Ataupun kertas Nah ini sudah kita lapisi dengan kertas atau koran Sekarang kita ambil plastik hitam yang sudah kita gunting seperti ini Lalu kawatnya kita lapisi dengan plastik hitamnya Oke ini kita lapisi sampai ke ujung Dan ini sudah selesai Kita buat beberapa Lalu kita pakai gagang sapu Ini hanya untuk alat membantu Kemudian kita ambil kawat yang tadi Lalu kawatnya kita lilit pada gagang sapu Ini supaya nanti kawatnya itu terbentuk lekukan atau dia membengkor Setelah itu kita lepaskan dari gagang sapu Nah jadinya seperti ini Terbentuk lekukan-lekukan Jadi mirip seperti bambu ulirnya Nah untuk bunganya kita pakai plastik pink fanta Plastik hijau Nanti kita mix dengan plastik hitam Kita siapkan kain sarung Lalu diatasnya kita letakkan kertas Kemudian plastik pink Hitam pink Nah ini jadi di bagian tengahnya kita sisipkan plastik hitamnya Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan kita setrika Nah ini pinknya kita mix dengan warna hitam Supaya nanti hasilnya jadi pink tua Dan ada motif seratnya Oke setelah disetrika kita buka Nah jadinya seperti ini hasilnya Warna pink tua dan ada serat-serat hitamnya Kemudian plastik pink tuanya Kita gunting dengan ukuran 16 x 16 Dan 15 x 15 cm Lalu kita ambil salah satu plastiknya Kita merengkan seperti ini Lalu kita lipat dua Bentuknya segitiga Kemudian kita lipat dua ke samping Lalu lipat sekali lagi Jadi ini ada tiga kali lipatan ya Setelah itu dari ujung kanan kita Gunting ke arah kiri Membentuk kelopak daun Nah ini kalau kita buka hasilnya Empat kelopak Kita lakukan hal sama dengan plastik yang satu lagi Setelah itu kita pakai korek Nah ini kelopaknya kita lipat dua Dan bagian tengahnya kita bakar Ini untuk membentuk tulang daunnya Supaya ada motifnya Ini kita lipat lagi Dan kita bakar lagi Jadi ada tiga kali bakar ya Nah motifnya jadi seperti ini Oke kita lakukan hal sama dengan keempat kelopak yang lainnya Nah ini hasilnya Yang ini juga kita bakar ya Kemudian kita ambil plastik putih Ukuran 4,5 x 8 cm Ini kita lipat dua Lalu kita gunting Jangan sampai putus Nah supaya cepat kita lipat dua lagi Dan ini kita gunting kecil-kecil Nah jadinya seperti ini Kemudian kita ambil kawat sebagai tangkainya Nah ini saya double dua Karena punya saya tipis ya Di ujungnya kita beri lem Dan ini kita lilit Pakai plastik putih yang sudah kita gunting tadi Nah ini putihnya sudah selesai Kita beri lem di bagian bawah Kita masukkan kelopak yang pertama Yang paling kecil Dan kita tempelkan Lanjut kita beri lem di bagian bawah Dan kita masukkan kelopak kedua Nah ini kita atur posisinya Supaya selang-seling Nah jadinya bentuknya seperti ini Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Nah ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam Supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya Seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian kita letakkan kertas Lalu plastiknya Dan ditutup pakai kertas Kemudian di setrika Nah buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan Untuk membuat bunga ini Silahkan tinggal klik link di deskripsi Kita buka dan hasilnya Warnanya jadi hijau tua Serta terdapat motif Seperti serat daun sungguhan Plastik hijau yang sudah disetrika tadi Kita potong dengan ukuran 5 x 12 cm Kemudian kita lipat 2 Lalu dari ujung bawah Kita gunting membentuk daun Yang meruncing Seperti ini Lalu kita lipat 2 lagi Kemudian bagian tengahnya ini Kita bakar pakai korek Ini untuk menghasilkan tulang daunnya Oke Sekarang kita akan buat tangkainya Kita ambil kawat Dan kita lapisi dengan plastik Ini saya pakai plastik hitam Kita beri lem tembak Kemudian kita lilit pakai plastiknya Setelah itu kita bakar supaya rapi Lalu kita beri lem di bagian tengah daunnya Kemudian kita tempelkan tangkainya Oke Daunnya seperti ini Oke sekarang kita akan rangkai bunga dengan daunnya Nah ini batangnya kita beri lem Lalu kita lilit dengan plastik hijau Kemudian kita ambil daun yang pertama Kita dekatkan dengan batang Lalu kita beri lem Dililit dengan plastik hijau Kita ambil daun yang kedua Kita letakkan di sebelahnya Kita beri lem Lalu kita lilit kembali dengan plastik hijau Oke ini untuk satu tangkai bunga Kita buat beberapa tangkai Lalu kita ambil batang yang sudah kita buat tadi Kita ambil bunga yang pertama Kita letakkan di paling ujung atas Kita beri lem Lalu kita satukan pakai plastik hitam Dengan cara melilit Setelah dililit Ini boleh kita bakar pakai korek Supaya hasil lilitannya lebih rapi Kita lanjut bunga yang kedua Kita atur jarak dan posisinya Kita dekatkan dengan batang Beri lem Dan kita satukan pakai plastik hitamnya Nah ini kita lanjut sampai bunga ketiga Satu batang ini kita buat tiga bunga Dan ini saya buat ada tiga batang Kemudian kita ambil pot bunganya Di dalam pot saya kasih busa bunga Supaya ini kita tinggal tancapin aja Oke hasil akhirnya seperti ini Ini bunga hias dari plastik resek Nah ini bunganya lumayan tinggi Jadi ini cocok untuk bunga sudut ruangan Apalagi kalau pot bunganya kita kasih pot bunga yang tinggi Jadi nanti menambah tinggi bunganya Untuk ukurannya boleh diperbesar Maupun diperkecil Boleh juga dipertinggi lagi Begitu juga dengan warna bunganya Boleh diganti dengan warna lain Semoga kalian suka dengan hasilnya Dan semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah Oke demikianlah video saya kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Mulai tinggalkan komentar di bawah Kita mau buat apa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya Bye bye